siap oke langsung kita buka aja ini baru nih mantep nih testingnya jadi ada butahan gaya gini nih dia potong disini disini pake ini jadi tanamannya gak bakal tuh gak bakal keluar tahan sama ini ketip dia pakinya pake paralon jadi ketindih-ketindih pun lumayan kuat masih bisa dikeluarin yah patah yah sayang banget patah yah sayang banget nih patah kita cek bonggolnya semoga bonggolnya masih bisa terselamatkan kayaknya keaduk-aduk deh harusnya mungkin disininya dikunci ini kayaknya ini ini kegeser-kegeser karena dikasih media tanamnya tanah jadi ketika dikegeser ke bawah tuh ke tindi daunnya packingnya sih bagus cuman kurang aman buat tanamannya harusnya semendingan pake tisu aja ya gak usah pake tanah gini jadi terlalu berat tuntung belinya cuman satu ya patah semua tuh daun daunnya patah patah oke sekarang kita cuci dulu aja deh ini mudah-mudahan bonggolnya masih bisa diselamatkan oke kayaknya ini tanahnya aduh kalau dibuka paksa gini takutnya bonggolnya malah belah akarnya rusak ini kita pake air aja ini kita pake air aja sayang ini kalau bonggolnya rusak ini akarnya sih masih sehat dan dia juga ada tunas baru tuh daunnya sih oke patah gak masalah tapi dia ada tunas baru dan ininya masih sehat jadi kita pisahin dulu ya kan kita cek ini dibantu air tuh jadi tanahnya langsung gampang hancur kalau tadi kalau tadi dipaksa dibuka tanahnya ini akarnya pasti pada rusak oh ternyata ada dua kasih dua lumayan lah nah ini dia juga masih masih bagus lah akarnya masih sehat ya cuman ini patah tuh tidak bisa diselamatkan jadi nanti paling ini kita pot ini yang patah patah paling nanti bakal dipotong sebelum ditanam ini bakal di treatment dulu oke jadi ini tanamannya kondisinya daunnya udah patah semuanya gak ada yang bisa diselamatkan tapi ini dilihat akarnya sih akarnya masih sehat kayaknya kemungkinan masih bisa diselamatkan jadi ini tanaman ini jenisnya jenis dari alokasia alokasia jacline dan katanya sih ini tanaman ini kenapa dikasih nama alokasia jacline jadi yang nemuin pertama kalinya namanya jacline jadi sebenernya kalau secara nama ilmiah ini belum ada namanya atau bisa kita bilang alokasia SP dan ini katanya sih baru ditemuin tahun lalu ya 2020 jadi ini masih baru banget dan diprediksi diprediksi sih katanya bakal populer nih di tahun ini semoga saya dan oke karena kondisinya seperti ini sebelum gua tanam gua bakal kasih treatment dulu ini udah disediain air sedikit oke sekarang kita kasih vitamin B1 ini airnya udah gue siapin ini kasihnya dikit aja airnya juga dikit ya cukup seginya aja terus dianduk kalau pakai gak ada adutan ya dan tanamannya kita bakal rendam mungkin sekitar sekitar 15 menit atau sampai 20 menit lah fungsinya untuk mencegah stress bukan mencegah ya ini mah udah pasti stress kondisi kayak gini lah ya pokoknya fungsinya itu supaya mungkin tanamannya biar tidak terlalu stress dan oke sambil kita tunggu mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit gua bakal siapin pot dan media tanamnya 2 hours later oke sudah cukup dihendam pakai B1 nya sekarang waktunya ditanam ini ini tinggal ditaruh aja begini ini malah berantakan ribet pakai tangan lah ini 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 udah patah, mau dipotong tapi sayang daunnya bagus kita coba kita coba pertahankan saja tapi yakin sih pasti ini daun busuk dan dicoba aja ya sayang soalnya ga liat ya ya yang satu lagi kalau yang ini akarnya udah banyak tuh udah bagus cuma sama daunnya patah yang ini kita potong aja beli mahal-mahal ya, bismillahirrahmanirrahim biasakan berdoa dulu semoga hidup karena apapun yang bernyawa itu atas kuasa Tuhan ya, kuat agar kita tanam oke, udah cukup ini media tanamnya tinggal diratain aja dan ini tadi air bekas reneman B1-nya tinggal disiramin aja ke media tanamnya ソ tastian ducksati Tambahkan ayam payun ayam 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 Oke, cukup dan semoga hidup, mungkin nanti kalau ada yang Kpop perkembangannya gimana Nanti mungkin di update lah ya, ini bertahan atau enggak, semoga bertahan Mau ngomong apa lagi ya, oh gini, ya mungkin kayak gini ya, kalau kalian beli tanaman online ya resikonya seperti ini ya Walaupun ini packingnya sih menurut gue udah bagus banget, dia packing pake paralon, kebentuk-bentuk pun anti penyok ketindipun Cuma balik lagi ya, namanya beli tanaman secara online dikirim, apalagi ini belinya dari Salusi, dari luar pulau Oke, sampai mana tadi? Pastinya bukan sampai susu murni nasional Oh iya, ya jadi kayak gini ya, resiko beli tanaman online yang namanya daun patah, daun rusak sih ya itu udah kemungkinan 70%-80% Yang pasti sih, yang penting sih akar dan bonggolnya itu masih sehat, masih bagus, jadi kemungkinan besar masih bisa tumbuh lagi Yaudah, mungkin sampai sini dulu aja video kali ini, nanti perkembangannya mungkin bapak gue bikin lagi videonya Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat dan berbeda, terima kasih, bye Eh, satu lagi sebelum Kalau udah gini, jangan ditaruh yang kena matahari ya Mending kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari Nih, maksudnya di kolong kayak gini nih Udah, gitu aja, bye Hey Terima kasih.